Sementara itu pemirsa ribuan warga Brebes penuhi jalan utama Pantura guna menyaksikan pawai pembangunan untuk meriahkan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Karnaval pembangunan ini pertama kali diadakan sejak adanya pandemi COVID-19 yakni tahun 2020 lalu. Ribuan warga rela berdesak-desakan sepanjang jalur utama Pantura sejak dari gedung DPRD hingga Makodim 0713 Brebes yang berjarak sekitar 2,5 km. Sebanyak 84 kontingen dari berbagai instansi, sekolah dan juga perwakilan kecamatan di seluruh Kabupaten Brebes ikut andir dalam karnival ini. Untuk panggung kehormatan ada di depan kantor KONI yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda dan juga kepala OPD Kabupaten Brebes. Setiap peserta karnaval akan menampilkan display keunggulan masing-masing di depan panggung kehormatan. Koordinator panitia yakni Sutaryono mengatakan pelaksanaan karnaval baru dilaksanakan kembali setelah masa pandemi COVID-19 berakhir. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, panitia melakukan pertimbangan yang sudah matang dan ternyata antusias warga begitu besar. Ini untuk panitia, ternyatanya warga sangat antusias ya. Ya, ini tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Ini masyarakat ini sangat antusias karena kita tahu sejak pandemi ini kita ada karnaval. Sepulah ini menjadi pertimbangan, apakah tahun ini ada karnaval atau tidak. Tapi ternyatanya ini, kalau inginan masyarakat sungguh luar biasa, kita lihat di sana, dengan peserta. Sementara panitia karnaval yakni Wijanarto menyampaikan, Untuk karnaval tahun ini, ada 84 kontingen peserta. Adapun kontingen itu mewakili lembaga, institusi, dan juga sekolah. Untuk satu kontingen bisa membawa peserta 70 sampai 100 orang, sehingga keseluruhan peserta bisa mencapai ribuan peserta ditambah dengan membawa properti, sesuai dengan tema yang dibawakan oleh masing-masing kontingen. Untuk pengaturan lalu lintas, panitia sudah berkoordinasi dengan Sat Lantas, TNI, Satpol PP, dan juga Disho Brebes, untuk mengalihkan arus lalu lintas mobil pribadi dan juga sepeda motor, dari arah timur maupun barat untuk melalui jalan Jenderal Ahmad Yani. Sedangkan truk besar diarahkan masuk ke jalur tol di pintu tol Brebes Tibor, dan di pintu tol Brebes Barat, dan juga ada jalan lingkar utara, sehingga kemacetan kali ini bisa teratasi. 23 lagi kemerdekaan kejahatan dari 84 peserta. 84 peserta itu tidak berorangan, tapi mewakili lembaga, institusi, kemudian organisasi, keadaan gairah. Jadi kurang lebih kalau satu peserta itu membawa di sekitar 70 sampai 100, Anda bayangkan dikali-kali dengan 84 peserta. Dan ini mewakili kelagamah, karena kita mengambil tema dari perayaan berkemerdekaan. SMP Negeri 5 Brebes merupakan salah satu kontingen peserta karnaval dari kalangan sekolah. Sangat antusias untuk mengikuti dan juga meramaikan karnaval dengan menampilkan pasukan pengibar bandera, ramben, pakaian budaya karnival, dan rombongan penari masal. SMP Negeri 5 Brebes menampilkan berbagai macam rangkaian, mulai dari depan sampai belakang. Yang pertama adalah ada pasukan paskidraka, ada pasukan ramben, kemudian ada pasukan batik karnival yang merupakan hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Anak-anak sendiri yang membuat. Oh, kan ya anak sendiri ya? Betul sekali, anak-anak sendiri yang membuat. Kemudian ada sejumlah 70 di belakang itu pasukan tari. Agus Supramono, Sumarang TV